Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban pendidikan Pancasila kelas 10 halaman 182, uji kompetensi 4.2 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. Satu, seorang wajib pajak mangkir dari kewajiban membayar pajak. Bagaimana kesesuaian sikapnya dikaitkan dengan prinsip hak dan kewajiban sebagai warga negara? Rumuskan solusi untuk mengatasi persoalan ini. Jawabannya, Tindakan mangkir dari kewajiban membayar pajak bertentangan dengan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945, pasal 23A. Tindakan pencegahan dilakukan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk taat membayar pajak. Tindak penindakan juga perlu dilakukan secara cermat dengan memberi sanksi bagi pelanggarnya. 2. Seorang ibu hamil baru saja naik ke sebuah kendaraan umum karena tidak menemukan kursi kosong. Ibu itu pun berdiri. Penumpang pertama yang duduk di dekatnya bersikap acuh-ta'acuh dan berpura-pura tidur. Penumpang kedua dengan sigap langsung berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada ibu hamil tersebut. Lakukan penilaian terhadap kedua penumpang tersebut berdasarkan prinsip hak dan kewajiban. Jawabannya Penumpang pertama memang memiliki hak untuk duduk di kursi dengan nyaman. Namun dalam kondisi tertentu ketika ada orang lain yang kondisinya lebih membutuhkan seperti orang yang sudah tua atau wanita hamil, wajib baginya untuk mendahulukan kepentingan orang tersebut. Penumpang kedua telah memiliki sikap yang terpuji dengan mempersilahkan wanita hamil tersebut Untuk duduk, ia telah melaksanakan kewajiban untuk menghormati hak orang lain yang lebih membutuhkan. Tiga, mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang? Berikan contoh nyata terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawabannya Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar tercipta kondisi yang baik, adil, harmonis, dan sejahtera. Tiga, di lingkungan, hidup, berbangsa, dan bernegara, misalnya rakyat menikmati fasilitas jalan dan berbagai kemudahan dalam mengakses pendidikan, maka rakyat berkewajiban memberikan kontribusi dengan membayar pajak dan menjaga fasilitas umum. Empat, uraikan contoh implementasi kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945 beserta dampak baiknya. Jawabannya Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di latihan berikutnya.